Selamat pagi, teman-teman, ada adik. Pertama, Alhamdulillah, kita bisa silaturahmi, bisa nostalgia. Ini semua aktivis nih, ketujuh aktivis. Saya dulu, D, terakhir masih senat namanya. Buah ke Ketua Umum Senat, ya, senat mahasiswa. Tapi keburu lulus tidak jadi Ketua Umum. Nah, aneh juga, D, aktivis, tapi lulusnya cepat, ya, kan, ini jadi catatan. Nah, Alhamdulillah, kita bisa tertawa dan tanya program-programnya. Memang ada-ada sekarang keberadaan BEM dipertanyakan oleh masyarakat, ya, kan. Baga dengan dulu, Ketua, ya. Apakah yang ada undang-undang makan di istana atau bagaimana? Terakhir, ya, BEM-BEM ada lagi demonstrasi pemberikan dukungan kegulian kepada masyarakat. Dulu kan sering disebut kekuatan gitu, selain di partai politik, adalah ada di media dan di badan eksekutif mahasiswa. Mudah-mudahan adik juga bisa terus semakin semangat, bukan hanya kepada para alumni, sesama alumni, tapi juga kepada adik-adikmu yang sekarang aktif di badan eksekutif mahasiswa. Jadi, saya kira itu peran yang terutama adalah terus memberikan semangat kepada adik-adikmu, adik-adik kita yang sekarang aktif di BEM, agar antar lain, agar antar lain melaksanakan fungsinya, dulu dikenal sebagai salah satu fungsi kontrol yang efektif dari badan eksekutif mahasiswa itu. Yang kedua, adik-adik saya melihat begini, sekarang ini pendidikan politik itu boleh dicatakan belum maksimum, ya, kan. Pendidikan politik bagi siapa? Bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kalangan nubur, termasuk bagi kalangan mahasiswa. Dan tampaknya, dan tampaknya alumni BEM ini bisa mengambil posisi, bisa melalui posisi untuk memberikan proyekasi-edukasi politik kepada siapa? Kepada mahasiswa dan kepada calon mahasiswa. Sekarang siapa yang melaksanakan terus selain partai-partai? Partai pun banyak yang dikritik. Tidak semua partai melakukan edukasi-edukasi politik. Padahal dengan dinamika politik yang luar biasa, jika masyarakat kita buka politik atau kurang melik dalam politik, maka ini saya pikir akan menjadi rencaman, ya, bagi bangsa kita. Jadi di satu sisi ada kelompok-kelompok yang mahasiswa politiknya, dia berdekatakan sangat paham politik, tapi masyarakat kita, bangsa kita, kalau masuk mahasiswa itu banyak yang betul politik. Saya sering bertemu deh dengan mahasiswa-mahasiswa, ya kan? Nah, kami-kami juga sering banyak bertemu. Kalau saya ambiswa bercontoh yang sederhana, ada-ada setelah jadi mahasiswa, mau jadi apa? Bahwa banyak cita-citanya, kan? Jadi start-up, start-up, jadi bisnis. Tapi ketika ditanya, siapa yang mau jadi wali kota? Sedikit. Siapa yang menjadi gubernur? Makin sedikit. Siapa yang ingin mengerti DPR? Sedikit, tidak. Padahal walaupun bagaimana, kan? Kita paham bahwa politika adalah sesuatu yang sangat pentukan di dalam perjalanan bangsa. Saya sering matakan kepada mereka. Soal IKN, keputusan politik, bukan politik, ya kan? Soal kenaikan gas BBM, kenaikan politik, bukan politik. Tapi masih banyak mahasiswa, apalagi masyarakat, masih awam tentang peranan politik di dalam semua kebangsaan. Setelah maka pan, adik-adik, ya. Maka gini, Dek. Kalau alumni jurusan, mungkin nanti dengan alumni-alumnya bicara tentang lapangan kerja, ya kan ya? Alumni jurusan, nabu fakulbas. Maka yang bisa memberikan edukasi di kolom politik adalah alumni BBM ini. Maka saya katakan tadi, selain mendorong untuk kembali meningkatkan fungsi kontrol, BBM kepada adik-adik, juga memberikan edukasi-edukasi politik bergantung dengan tangan dengan komunitas-komunitas yang lain dan bergantung dengan tangan dengan partai politik. Membantu partai politik untuk memberikan edukasi-edukasi politik. Yang ketiga, yang saya lihat begini, adik-adik, ya. Soal ini nih, soal luarga survei. Luarga survei banyak. Sekarang sanggup pikirkan akreditasinya, verifikasinya. Karena BBM itu, walaupun bagaimana nuansa dan pengalaman politiknya lebih kuat dibandingkan dengan tadi alumni fakultas atau alumni jurusan, maka tampaknya adik-adik pun bisa mengambil posisi itu tapi dengan semangat, dengan idealisme tetap orang kampus. Sehingga bisa memberikan pencerahan-pencerahan politik kepada masyarakat. Bisa di level Bupati, Wali Kota, ada yang berikanlah data-data yang objektif. Ini loh, tanpa terkait dengan sponsor, tanpa terkait dengan partai politik, ada identifikasi tokoh-tokoh di masyarakat yang layak untuk di Wali Kota, Bupati, sampaikan kepada mereka, kepada publik. Bisa jadi dengan tampilan-tampilan adik-adik itu, di sebuah kota dan Bupati, sebelum nanti masyarakat menjadi melek, maka itu pun memberikan masukan kepada partai-partai politik untuk apapun untuk menjadikannya calon-anggota DPRD, calon-anggota Bupati, Wali Kota, dan lain-lain. Sehingga partai-partai pun diberi masukan yang objektif tentang potensi, tentang calon-calon yang potensial untuk apa untuk Wali Kota, Bupati, DPRD, dan lain-lain. Dan terus melalui proses seleksi. Katakanlah adik pertama-tama seleksinya ada 60, calon-anggota Bupati, Wali Kota. Terus diuji oleh publik, sehingga ujungnya tetap kelahan di 10. Ini adalah sebuah konstribusi politik yang sehat bagi perpolitikan di negara kita, bagi kehidupan berbangsa kita. Jadi saya melihat peran-perannya satu-satunya tadi, menurunkan untuk perhatikan fungsi kontrol yang dibuat edukasi politik, yang namanya pencerahan-pencerahan politik kepada masyarakat, bahkan kembali partai dengan survei-survei itu. Dan sekali lagi bisa dimulai, di level kota, keupatannya, parto-parto mendapat masukan tentang pokok-tokok yang potensial, dan masyarakat itu mendapatkan informasi yang objektif tentang orang-orang yang layak untuk menjadi wakil rakyatnya atau menjadi kepala daerahnya. Nah yang keempat, kalau boleh masih dilaksanakan silakan. Tentang, ini kan tentang pemuda sekarang, soal lapangan kerja, soal lapangan kerja, soal akses. Jadi banyak ditangani oleh para pemuda, termasuk KNPI, mungkin ada juga yang masih bisa mengambil di prosesi itu, selain peningkatan, apa, akses-akses kepada beasiswa dan lain-lain. Tapi saya kira yang nomor empat itu sudah banyak ditangani oleh pemuda-pemuda yang lain, tapi karena namanya juga forum alumni bank yang ada kesesannya, yakni nuansa, cita rasa, dan komitmen kepada politiknya kuat, maka saya kira bisa mengambil prosesi itu. Jadi sekarang saya mendorong, udah kami, apalagi di KW10, dalam keempatan kami banyak pemuda, masa lalu ini sekarang jadi seorang tua kan, saya melihat ada ruang yang kosong, yakni edukasi dan pencerahan politik kepada bangsa kita. Jangankan di masyarakat, saya katakan tadi, di kompok mahasiswa pun masih banyak yang awam. Masyarakat awam, sehingga kenal yang manipuliti, ternyata mahasiswa pun banyak yang awam, termasuk adik-adik nanti kepada pemilih pemula, adik-adik bersendirikan edukasi kepada para pemilih pemula. Dan ramad, di 2024 lah, adik sudah harus mulai aktif gitu, untuk berkipra itu, sehingga pemilu 2024 nanti, semakin pemilu-pemilu yang betul-betul demokrasinya lebih kepada substansi, bukanlah sebagai demokrasi administratif yang sering dikritik kita. Demikian Ibu Ketua, terima kasih kesempatannya, ada-ada yang mudah-mudahan, terus jalan ya, jalan, apa, alumni-alumlinya, untuk menjadi forum yang semakin eksis di dalam kehidupan kita, burung bangsa, bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.